Harga rot yang 3 ekor ini di sisa waktu yang ada, sisa 3 ini, tadi bawah 20 ekor, sisa 3 ini diobral. 3 ekor, Rp18.500.000an. Makanya teman-teman, jangan buru-buru pulang, kadang-kadang ada juragan yang saklek, mentang-mentang sudah dapat untung, sisa yang ada biasanya diobral. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa kembali bersama kami, AF72 Channel. Di sisa waktu yang ada, masih dari Pasar Hewan, Pasar Sapi, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Baik teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi. Baik, saya buat referensi. Kita akan review hasil buruan Mas Dul bersama sang istri tercinta. Hari ini di buruan pertama, Mas Dul bersama istri tercinta dapat 10 ekor. Betul ya, Bang Dul ya? Oke. Oke, diantarannya ini. Ini istri tercintanya. Lagi proses pembayaran ya. Untung masih di pasar ya. Oke, lanjut. Ini dua. Jantan semua ya, Mbak ya? Mbak, jantan semua ya? Jantan semua. Ini dua. Ini semua ya? Tiga. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ini lagi duduk manis ini. Nah, ini. Ini limousin, pegon. Limousin cross, pegon cross. Baik, yang ini sepuluh. Berapa ini? Yang ini dua puluh. Yang ini? Empat. Iya. Nomor empat berapa ini? Empat belas. Nomor tujuh sana? Tujuh belas setengah. Tujuh belas setengah. Nomor tiga? Lima belas setengah. Lima belas setengah. Tujuh belas setengah. Oke. Ini nomor satu. Tiga belas. Ini nomor berapa ini? Nomor berapa ini, Mbak? Delapan. Berapa ini, Mbak? Nomor delapan. Berapa? Lima belas empat ratus. Yang nomor lima. Berapa ini? Gandengan. Gandengan. Oh, dua ekor berapa ini? Jadi. Tiga tujuh lima. Tiga puluh tujuh juta. Lima ratus. Oke. Nah, ini berapa nih? Nomor berapa ini? Nomor berapa ini? Sembilan ya? Dua. Oh, nomor dua. Nomor dua berapa, Mbak? Lima. Enam belas setengah. Enam belas setengah. Enam belas setengah. Oke. Oke, yang ini nomor sepuluh ya? Berapa itu? Nomor berapa ini? Delapan setengah ya? Delapan belas setengah. Baik, ini yang terakhir. Sepuluh. Delapan lima. Delapan belas setengah. Oke. Delapan lima ya? Iya, delapan belas setengah. Oke. Jangan salah paham, teman-teman ya. Baik asapasar ini delapan lima. Artinya harga delapan belas juta lima ratus. Berarti ini buruan pertama ya? Iya. Oke. Mbak, untuk tahun ini kira-kira diprediksi akan berapa ekor nih? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Tapi untuk prediksi-prediksi nih. Apakah setidarnya sama dengan tahun lalu ya, Mbak? Tahun lalu berapa nih? Tahun lalu ada lima puluh. Lebih kemarin ya? Tahun kemarin beliau bersama sang istri lima puluh lebih. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin ya, Mbak ya? Mudah-mudahan bisa seratus lebih. Kita doakan, mudah-mudahan sohiblu kurban yang ada di Jakarta bersemangat kembali, bergairah kembali untuk berkurban. Tahun kemarin ada sekarang? Tahun kemarin ada sekarang? Ada lah. Iya. Insya Allah ya. Cuma kebetulan di tahun ini, insya Allah nanti menjelang lebar ini posisi itu sudah pada sehat karena LSD sekarang sudah ditangani ya. Vaksin sudah tersedia. Baik, terima kasih banyak, Bang Dul. Mudah-mudahan tahun ini lebih sukses dari tahun kemarin ya, Bang Dul ya. Tarjet 100 lebih ekor. Ini di sini ada tiga ekor. Dua ekor jenis sapi Madura. Satu ekor jenis limousin cross. Ini sudah dipastikan, tidak diragukan lagi. Ini siap untuk kurban Anda semua. Dimanapun Anda, di Jakarta kah, di Semarang kah, atau di Surabaya kah. Silahkan kalian datang ke Pasar Wage Bumi Ayu. Untuk si Madura, ini dua ekor. Ini yang satu tinggi di 135 ya. 135 ya. Ini yang tengah. Ini 130. Panjang, 150. BB sudah di atas 135, hampir 400. Perlu Anda ketahui, untuk jenis sapi Madura ini, karkasnya sangat bagus, teman-teman ya. Karkas di 65 sampai 75 persen. Cos banget. Ini yang di sebelah, teman-teman ya. Limousin. Ini tinggi, pendek tapi sekel, kata Mas Dul. Ini 130, panjang 150. Ini taksir daging menurut juragan, 150 ini ada, tidak akan mati dari segitu. Itu daging, teman-teman ya. Baik, sudah jelas teman-teman ya. Ini profilnya. Kaki bagus, kelamin oke. Bokong, semok. Baik, Bang Dol. Bang Dol. Kalau yang limousin berapa nih? Harganya berapa nih? Saya dengar tadi 18.5. Oh, root ini. Harga root yang tiga ekor ini. Di sisa waktu yang ada, sisa tiga ini. Tadi bawah 20 ekor, sisa tiga ini diobral. Tiga ekor, 18.500.000. Makanya, teman-teman, jangan buru-buru pulang. Kadang-kadang ada juragan yang saklek. Mentang-mentang sudah dapat untung. Sisa yang ada biasanya diobral. Kalau tidak salah, ini waktu pagi. Pagi tadi, ini minta di atas 20 jutaan. Ini sekarang diobral. Tiga ekor ini. Satu ekor limousin cross. Dua ekor sapi madura. 18.500.000. Ini sang juragan adalah bapak rakup, si raja kawin. Dan didampingi oleh bang nanang, juga si raja ngeyel. Baiklah, teman-teman, ini saja dulu video kita kali ini. Dari Pasar Wage Bumi Ayu, Kabupaten Bebes. Kami telah mewartakan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.